Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpamara Kicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Salah satu momok untuk pemelihara burung Khususnya burung murai batu ya Jadi saya ingin bahas ini khusus untuk burung murai batu ya Sebenarnya ini juga momok untuk burung-burung yang lain Tapi saya coba untuk lebih fokus Seperti moto Umpamane Konsisten untuk membahas tentang rawatan murai batu Gitu ya teman-teman ya Saya tidak akan membahas burung yang lain Apalagi membahas burung merpati Gitu teman-teman Nah apakah momok ini teman-teman ya Ini harus kita hindari ya Banyak orang-orang itu yang dia meremehkan hal ini Namun juga banyak yang teman-teman kita itu mungkin belum paham Gitu ya Belum memahami Masalah yang akan ditimbulkan oleh serangga ini Gitu ya Hanya orang-orang yang berpengalaman yang mungkin sudah pernah mengalami Baru dia akan mengatakannya Nah Oke lah teman-teman Kita tidak usah ambil resikonya ya Yang jelas yang perlu teman-teman hindari Ini sebenarnya sesuatu yang sepele Serangga ini itu sangat berbahaya Apabila sampai termakan burung kita Ya Serangga ini sangat kecil Dia keluarnya itu aktif di malam hari Yaitu keper Apakah keper itu ya teman-teman ya Keper itu kupu kecil Yang biasanya itu dia hidup di persawahan Apa masalah yang akan ditimbulkan Apabila burung kita itu memakan keper ini Biasanya sih ya teman-teman ya Yang bisa dilihat langsung itu Burung akan serak Gitu ya Karena memang Tekstur dari Keper ini sendiri Dia itu dilumuri Tepung gitu ya Kayak bedak gitu kan ya Dan itulah memang yang Untuk bertahan hidup Gitu ya Si keper itu Nah Menurut para ahli Tepung atau bedak yang ada di Keper itu Itu mengandung racun Teman-teman Gitu ya Walaupun dia tidak beracun ya Tapi Logikanya saja Apabila burung kita memakan Keper itu Ya mungkin dia akan risih Gitu kan ya Dia risih Risi yang akhirnya Apa burung itu Mencoba untuk mengeluarkan Sisa Tepung itu tadi Atau bubuk itu tadi Gitu ya Dia akan keluarkan Dia akan batuk-batuk Itu reaksi alami Dari burung ya Dia akan berusaha Untuk mengeluarkan itu tadi ya Teman-teman ya Tepung itu tadi Dan tak jarang juga Itu mengakibatkan Kematian pada burung Gitu lah Yang masalahnya seperti itu Nah itulah yang mungkin Disebutkan Oleh para ahli Bahwa Di keper itu Mengandung racun Gitu ya Nah inilah Perlunya kita itu Menghindari Hal-hal sepilih Seperti ini ya Hal yang kecil Seperti ini Agar apa Burung kita itu Tidak Sampai memakan Keper Dan akhirnya Timbul Suatu masalah Gitu ya Inilah sebagian kecil ya Dari manfaat krodong Maka Usahakan teman-teman Burung kita itu Entah itu burung Mau dilombakan Atau hanya sebatas Untuk gacor-gacoran Di rumah Saran saya Memang Usahakan burung itu Jangan Ditempatkan Di dekat Lampu Dan usahakan Burung itu Kita krodong Supaya apa ya Itu tadi Menghindari Serangga Keper itu Gitu ya teman-teman ya Sudahlah teman-teman Tidak usah Meremehkan hal ini Ini resiko Soalnya ya Nanti ada burung bagus Akhirnya makan keper Baru teman-teman Oh iya Benar apa yang dikatakan Mas Anda Ternyata memang Keper ini bermasalah Gitu ya teman-teman ya Jadi tolong Untuk hindari ini Dan apabila Burung teman-teman ini Sudah terlanjur nih Terlanjur memakan Keper Tidak sengaja Dia akhirnya makan Keper Karena Insting alami burung Itu sendiri ya Apabila melihat Sesuatu yang terbang Yang bergerak Itu Burung akan Coba untuk Memakannya Nah Taruh lah dia itu Tidak sengaja Akhirnya memakan Ya Sampai tertelan Teman-teman Penolongan pertamanya Yaitu Berikan dia itu Air dari Air kelapa Ya Air kelapa Atau Teman-teman Berikan dia itu Air dari Gula aren Itu penolongan Pertama Saya tidak Menjamin itu Akan menyelesaikan Masalah Tapi paling tidak Itu suatu Upaya Usaha kita Untuk Menyelesaikan Masalah ini Tadi Gitu ya teman-teman ya Mulai sekarang Saran saya Hindari Burung itu Saat Ditaruh Di dalam rumah Hindari Didekatkan Dengan Lampu Saat malam hari Karena memang Keper itu Dia aktif Di malam hari Dan dia akan Mencari Sumber cahaya Saat Di malam hari Gitu ya teman-teman ya Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan Telepon saya Karena saya selalu Berikan waktu Untuk teman-teman Dan Selalu konsisten Untuk Tetap membahas Burung murai batu Tidak Merpati balap Oke ya Sukses selalu